Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebahasa setanahir Yang kami cintai, yang kami muliakan Yang kami banggakan dimanapun Anda berada Terima kasih atas dukungan Saudara-saudaraku semua Kepada kami channel Bejantunya Akhirat Sa'bejo-bejane wongkang lali Isihluwe bejo, wongkang iling, lan waspodo Dan tetap NKRI harga mati Ini kami menemukan Buku Ini tebal banget nih Dikasih Dikasih Ini buku ini berdar sudah lama Judul bukunya adalah Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya Catatan Kekaguman dan kecintaan Seorang santri Pengarangnya adalah Muhtur Ahmad Asyikab Kita semua tentunya tidak asing dengan nama Ini beliau Habib Muhtur Ahmad Asyikab Tangan kanan beliau Habib Lutfi bin Yahya Ini sebenarnya buku waku ini Kalau boleh kami berikan penilaian ya Ini buku waku Ini kami sudah membacanya Wakunya di mana Pengarangnya Tangan kanan beliau sendiri Habib Lutfi Terus isi buku ini Ini Wah memuji Sampai level dewa Habib Lutfi Di dalam buku ini Di dalam buku ini Ujian Wah Yang setinggi langit Bahkan Menebus si Brotul Muntah Ini disini Terus yang Yang mensohehkan buku ini Ya beliau sendiri Habib Lutfi sendiri Tunggal ini Ini kita lucu ini Buku-buku waku ini Menurut kami buku waku Yang mengarang tangan kanannya Isinya memuji Beliau sendiri Terus yang mensohehkan Mentahkik buku ini Ya beliau sendiri Waku Makanya kan waku Wah ini kalau beliau 200 lebih lah Ini kalau beli Cuma kami dikasih Dikasih Saya pastikan Orang yang membaca Buku ini Ini akan menjadi Muhyibin Akut Saya pastikan Karena di dalam buku ini Menerangkan bahwa Habib Lutfi itu Ibarat Safi Natunuh Bahteranuh Kan gitu Terus orang yang Tidak mengikuti Habib Lutfi Ini kalau di Bahasa Kosa katakan Ini kan ibaratkan kan Anaknya Nabi Nuh Yang kafir itu Tidak selamat Makanya harus mengikuti beliau Hari ini beliau Menyandang predikat Safi Natunuh Atau Bahteranuh Ngeri Nah disini ya Di buku ini Kami menemukan Sesuatu yang Ganjil Di halaman 266 Kalau menurut kami Ini Ganjil Halaman 264 Ini menerangkan Ada bab yang menerangkan Beberapa hal Yang dianggap Kontroversial Terus di halaman 266 Ini Ini kita Lihat Nih Biar di zoom Terkadang Tidak Sholat Jumat Keren kan Terkadang Tidak Sholat Jumat Ini buku loh Saya tidak Tidak Mengfitnah Atau gimana Ini buku ini Yang mengarang tangan kanan Beliau kan Begitu toh Jadi Jangan Dinarasikan Kami Kami ini Menemukan buku ini Kami baca ya Bagi Aktivis Kang Jusolawah Yang sering Mengikuti pengajian Rutin Jumat Kliwon Pagi Maka Sudah Tidak Lagi Menjadi Pemandangan Yang aneh Menyaksikan Guru kita Maulana Habib Lutfi Bin Yahya Menemui Para tamunya Hingga Pukul Satu Siang Tentunya Dengan Demikian Secara Kasat mata Beliau Meninggalkan Kewajiban Sholat Jumat Ini buku Ini Yang mengatakan Kami membacanya Kan gitu Bagi Para tamu Maka Tentunya Hal itu Tidak ada Masalah Karena Hampir Mayoritas Dari mereka Adalah Para musafir Yang datang Dari luar kota Yang sudah Pembergian Sejak sebelum Matahari Di hari Jumat Itu terbit Sehingga Cara fikir Mereka Tidak memiliki Kewajiban Untuk Melaksanakan Kewajiban Sholat Jumat Karena Di antara Salah satu Syarat Rukun Kewajiban Untuk Melaksanakan Sholat Jumat Adalah Bagi Orang Yang Mungkin Mustahut Tinin Nah Tentunya Ini Kalau Menurut Fikir Bagi Yang Ngobrol Atau Tamu Yang Dari Luar Kota Yang Jarak Tempoh Antara Kediaman Tamu Tersebut Dengan Pekalungan Ini Tidak Kurang Dari 80 Kilometer Nah Ini Ada pun Kemungkinan Alasan Yang Melatar Belakangi Beliau Yang Terkadang Tidak Melakukan Sholat Jumat Ini Menerangkan Ini Klarifikasi Bahasa Kerennya Klarifikasi Dari Seorang Pecinta Atau Sandri Kepada Sang Guru Tidak Masalah Ini Kami Membaca Buku Ini Ada pun Kemungkinan Alasannya Yang Pertama Ini Menurut Anu Kolnya Imam Nawawi Di Dalam Kitab Rodot Tolibin Bahwa Hukum Menulikan Sholat Jumlah Itu Fat Fakifaya Tidak Masalah Seumah Ada yang Melakukan Satu Gugur Terus Lagi Alasan Kedua Memiliki Alasan Tersendiri Yang Kita Tidak Mengetahuinya Jadi Intinya Itu Ini Ada Diceritakan Bahwa Suatu Ketika Imam Malik R.A. Pernah Selama Beberapa Waktu Tidak Melaksanakan Sholat Jum'ah Maka Orang-orang Pun Segera Datang Kepadanya Untuk Menanyakan Alasannya Beliau Pun Berkata Kepada Mereka Dengan Ungkapan Yang Sangat Populer Di Kalangan Ahli Fikih Lai 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 Sakullu Udrin Yukolu Yang Artinya Tidak Setiap Udur Alasannya Dapat Diutarakan Maka Saat Kita Melihat Seorang Ulama Melakukan Sebuah Perbuatan Atau Mungkin Juga Melihat Sebuah Haliah Yang Menurut Pandangan Kita Sebagai Orang Awam Menyalahi Maka Tidak Perlu Kita Tanyakan Kepadanya Tentang Alasannya Karena Pasti Beliau Memiliki Hujah Dan Alasan Tersendiri Itu Yang Kedua Terus Alasan Yang Ketiga Orang Yang Berani Mengkritisi Haliah Para Ulama Kebanyakan Adalah Orang Orang Yang Bodoh Dan Memiliki Pengetahuan Terbatas Ini Agak Menakut Sedikit Alasan Alasan Yang Ketiga Terus Alasan Keempat Para Aulia Berarti Habib Lutfi Itu Wali Jangan Macem Macem Para Aulia Memiliki Karomah Yang Tidak Dapat Dinalar Dengan Akal Ini Ada Narasi Yang Mengatakan Bahwa Habib Lutfi Itu Aulia Ini Sebagai Alasan Kenapa Beliau Meninggalkan Sulat Jum'ah Jadi Habib Mudur Sebagai Penulis Buku Ini Ini Berani Mengatakan Habib Lutfi Itu Seorang Wali Padahal Dalam Teori Itu Layak Riful Wali Inlal Wali Otomatis Habib Mudur Yang Mengatakan Habib Lutfi Wali 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 Saringat 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 Harus Kita Jaga Pokoknya Kita Harus Mematangkan Saringat Kita Jangan Saringat Saringat Kita Berantakan Atau Tidak Matang Akibatnya Mudah Goncang Mudah Goncang Seperti Inilah Ini Narasi Bahwa Termasuk Aulia Ini Itu Alasan Yang Keempat Alasannya Cuma Empat Dari Buku Ini Jadi Begini Kami Bukan Menebarkan Fitnah Kepada Beliau Tidak Kebetulan Kami Dikasih Buku Seperti Ini Yang Judulnya Cahaya Dari Nusantara Kalau Kami Googling Di Google Di Youtube Ini Buku Ini Sudah Dibedah Di Beberapa Pondok Pesantren Kalau Kalau Di Youtube Itu Banyak Ini Kalau Kami Telusuri Buku Ini Wagui Pengarangnya Ini Tangan Kanan Habib Lutfi Terus Isi Dari Buku Ini Adalah Memuja Dan Memuji Habib Lutfi Sampai Di Dalam Buku Ini Dikatakan Habib Lutfi Itu Bahterano Safi Natun Dan Pentakiknya Adalah Habib Lutfi Sendiri Ini Ini Lucu Tidak Berimbang Kalau Menurut Kami Tidak Berimbang Tidak Berimbang Tidak Berimbang Nya Apa Nah Inilah Habib Maulana Lutfi Katar Ini Terpat Pentakiknya Ini Kan Lucu Tidak Ada Yang Lain Ulama Ulama Yang Mutaber Pada Masa Itu Ini Kembali Kembali Lagi Ketopik Kiblat Kita Sebagai Panutan Kita Hari Ini Kita Harus Tegas Bahwa Panutan Kita Adalah Baginda Rasulullah Sallallahu Ani Wasallam Bagaimana Seorang Baginda Rasulullah Sallallahu Ani Wasallam Pada Saat Memegang Teguh Saringatnya Termasuk Menunaikan Sholat Lima Waktu Termasuk Menunaikan Sholat Jum'ah Ini kan Betul-betul Dipegang Erat Beliau Bagaimana Beliau Memegang Erat Memegang Teguh Sholatnya Sampai Banyak Sekali Hadis Yang Menceritakan Salah Satu Sangking Rajinnya Beliau Sholat Itu Kaki Beliau Itu Sampai Bengkak Karena Kelamaan Sholat Berdiri Bukan Jidatnya Yang Gosong Seperti Orang-orang Sekarang Itu Bukan Itu Itu Salah Satu Tanda Orang Yang Rajin Sholat Itu Kakinya Bengkak Terlalu Sering Berdiri Dan Terlalu Lama Berdiri Itu Menyebabkan Kaki Beliau Itu Bengkak Padahal Beliau Itu Dijamin Surga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jelas Makanya Kami Mempunyai Penilaian Ini Salah Satu Madorot Orang-orang Yang Mengaku Sebagai Cucu Nabi Terus Mereka Menghibur Dirinya Bahwa Mereka Dijamin Surga Oleh Rasulullah Sallam Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan Gitu Seakan-akan Ada Jaminan Surga Makanya Suatu ketika Banyak Sekali Kita Jumpai Kabib-kabib Ini Yang Melakukan Kontraindikasi Terhadap Ajaran Saringat Islam Mabuk Terus Meninggalkan Sholat Bulan Kuasa Tidak Kuasa Ini Fakta Di lapangan Seperti itu Dan Kami Bukan Dabul Atau Dobos Silahkan Bagi Yang Menemukan Kejadian Kewaguan Kewaguan Atau Kemuskilan Kemuskilan Muriah Nabi Silahkan Tulis Di kolom Komentar Banyak Sekali Puasa Puasa Ngopi Wah Tapi ya Sudahlah Itu kan Hak Mereka Hak Mereka Ini Ini Maksudnya Apa Ini Sebagai Tulak Ukur Kita Bagaimana Mungkin Seorang Yang Disitu Dijadikan Keblat Terus Ada Narasi Pengiringan Bahwa Beliau Adalah Wali Yang Harus Diikuti Bahkan Di dalam Buku Ini Dikatakan Bahwa Beliau Adalah Safin Atun Nuh Bahteran Nuh Yang Harus Diikuti Yang Tidak Mengikuti Sama Saja Dengan Kanan Akan Celaka Dan Masuk Neraka Kok Kalau Lupa Itu Satu Dua Kali Lupa Kalau Jumatan Di Mekah Tidur Mimpi Maksudnya Ini Ngobrol Masya Allah Kan Ngeri Sedap Ngeri Sedap Ini Tidak Bisa Memberikan Edukasi Kepada Jamaahnya Tentunya Dan Suatu Ketika Pada Saat Seorang Merasa Ampuh Merasa Wali Pengerasanya Dewi Tapi Perasaan Dia Saja Suatu Ketika Akan Menyebabkan Syaringat Seperti Ini Sekali Lagi Kami Tidak Apa Itu Bikir Narasi Pembencian Ini Edukasi Kalau Cocok Silahkan Diambil Kalau Tidak Cocok Sudahlah Tidak Masalah Kami Cuma Memberikan Edukasi Kepada Saudara Saudara Kami Kita Harus Memegang Teguh Syaringat Tolak Ukur Kita Siapa Bagi Rasulullah Sallallahu Sallam Bagaimana Beliau Sudah Dijamin Surga Oleh Allah Tetapi Memegang Syaringat Ini Masih Luar Biasa Sampai Kaki Beliau Bengkak Karena Sholat Ndaki Luar Biasa Terima kasih Tetap Inkeri Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Biasa man